Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Amma Ba'aduh Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 133 Pada hikmah nomor 133 ini Kita akan membaca satu hikmah Dari Sayyidina Muhammad Amma Ba'aduh yang berbunyi Mata tolab ta'i wa'dun ala amalin ku libtabi wujudis sidqi fihi Wayak fi al-muribu wujudana salamati Mata tolab ta'i wa'dun ala amalin ku libtabi wujudis sidqi fihi Maksudnya begini kaum muslimin rahimakumullah Hikmah kali ini Itu Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Mengabarkan kepada kita tentang dua hal Yang pertama Kalau kamu beribadah minta balasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Katakanlah minta pahala Kalau kamu dalam beribadah menuntut kepada Allah Maka Allah pun akan menuntut kepadamu Kalau kamu minta pahala Ketika ibadah kamu minta pahala kepada Allah Maka Allah pun akan menyuruh kamu dalam ibadah Supaya Di sini bahasanya As-Sakandari benar Contoh konkretnya Sholat Misalnya Misalnya Anda sholat Karena berharap surga Oke Kalau kamu sholat pengen surga Maka sholatmu harus Benar Sesuai tuntunan syariah Maka sholatmu harus Khusuk Sesuai dengan tuntunan Ikhsan Maka sholatmu harus Ikhlas Sesuai niat yang diajarkan Rasulullah s.a.w. Kalau kamu bisa memenuhi syarat dan ketentuan sholat yang khusuk Sholat yang ikhlas Saya kasih Kalau enggak Maaf Kira-kira begitu Maksud sesungguhnya Kemudian Wayak fi almuribu wujudana salamati Di sini ada yang mengatakan Wayak fi almuribu wujudana salamati Silahkan redaksinya Mana yang lebih enak Tetapi Kalau kamu tidak bisa Merasa yakin Sholatmu itu ikhlas Sholatmu itu khusus Sholatmu itu sesuai dengan kriteria Allah dan Rasulullah Maka cukuplah Kamu itu diampuni Dimaafkan dari perbuatan Salah ketika kamu melaksanakan Ketaatan Khususnya sholat So kalau begitu Nah ketika kamu Dengan kata lain Ketika kamu tidak ingin Dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mengerjakan sesuatu Ibadah Maka kerjakanlah Ibadah tersebut Tidak karena Menuntut sesuatu Kita sholat bukan karena Mengharapkan surga Kenapa? Karena kalau mengharapkan surga Nanti kita akan dituntut Supaya sholatnya Benar Kita sholat bukan karena Takut neraka Kenapa? Karena kalau kita sholat Karena takut neraka Kita akan dituntut Sholatnya supaya Tetapi sholatlah semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang nanya Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu ibadah? Karena Allah memerintahkan saya sholat Karena Allah memerintahkan Saya beribad Udah itu aja Nah Kalau sholat kita hanya karena Allah Maka Kalau sholat kita salah Insya Allah Allah akan mengampuni Semua hal yang berkaitan dengan Kesalahan sholat di Kalau sholat kita Kurang Sempurna Insya Allah Allah akan menyempurnakan Kekurangan sholat di Kita Tinggal pilih Tapi ingat Kita sholat karena Allah Bukan berarti kita Menyembayarkan sholat Ya sudah lah Sholat mau benar Mau salah yang penting Karena Allah Bukan begitu Kita berikhtiar semaksimal mungkin Ilmu tentang fikir sholat Sholat kita pelajari Ilmu tentang ihsan Sholat kita pelajari Setelah itu Angkat Allahu Akbar Hanya semata-mata Karena Allah Nah sholat seperti itulah Yang dipastikan Akan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dari awal kita sholat Memang hanya karena Allah Bukan karena surga Juga bukan karena takut Neraka Meskipun sholat karena Mengharap surga Betul Sholat karena takut neraka Juga betul Dan dianjurkan Tetapi ini kan lagi Ngomongin Sholat yang Paling ideal Semata-mata Karena Mungkin Dalam ajaran kita Umat Islam Ada satu contoh Yang sangat ideal Untuk hal ini Itu sholat Kita diajarkan oleh Para guru-guru kita Ketika Pengen Rizki lancar Maka Sholat Duhalah Jadi apa Jadi kebanyakan orang Sholat Duhah Karena mengharapkan Usahanya lancar Karena mengharapkan Menjadi orang Kaya raya Karena mengharapkan Bisnisnya Berkembang Besar Betul 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 Enggak masalah Karena memang Dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Sebagai salah satu Solusi Bagi umat Islam Yang kepengen Meraih harta Benda Di dunia Tetapi ingat Ketika Anda Sholat Karena kepengen Kaya Allah pun Akan menutup Oke Kamu kepengen Kaya Lalu kamu Laksanakan Sholat Tuhan Berarti Sholat Tuhanmu Kamu Dedikasikan Untuk mendapatkan Harta Enggak masalah Tetapi Ingat Sholatnya Harus Benar Kalau kamu Menuntut saya Kata Allah Untuk Memberikan Harta Karena kamu Sholat Tuhan Maka saya Tuntut Kamu Sholat Tuhan Harus Benar Niatnya Harus Ikhlas Tata-tata Sesuai Kaidah Fiki Lalu Sholatnya Harus Khusu Nah Kalau Enggak bisa Ikhlas Enggak bisa Khusu Enggak bisa Sempurna Maaf Harta Enggak akan Saya kasih Kira-kira Logikanya Begitu Dalam bahasa kita Ya itu Hak Itu level Satu Tetapi Kalau kita Ikhlas Sholat Kita mau Sholat Duhak Misalnya Karena Rasulullah Menganjurkan Kepada kita Karena para Ulama Mengajarkan Kepada kita Kalau Kalau kita Sholat Harusnya Ikhlas Sholat Duhak Duhak Masalah Nanti Allah Melancarkan Bisnis Kita Melancarkan Usaha Kita Itu Merupakan Bonus Alhamdulillah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Saya Bahasa Lagi Hikmahnya Mata Tolab Da'i Wadun Ala Amal Intu Libta Bi Wujud Sidqi Fihi Waya Film Ribu Wujudana Salamati Rabbana Taqobbal Minna Innaka Anta Samia Al-Alim Watum Alayna Innaka Anta Tawab Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashad Allah Ilaha Ilaha Astag Biru Kawa Atub Ilai Wa Al-Faminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh